. Redaksi Insting Jurnalis mengecam aksi demo yang digelar oleh ribuan warga Pulau Rempang dan Galang di kantor BP Batam, Kepulauan Riau, Senin, 11 September 2023. Aksi demo tersebut berakhir ricuh, dengan warga melempari petugas dengan batu, kayu, besi, hingga bom Molotov. Redaksi Insting Jurnalis menilai, aksi demo tersebut tidak berperi kemanusiaan. Warga seharusnya tidak menggunakan kekerasan untuk menyampaikan aspirasinya. Aksi tersebut juga berpotensi menimbulkan korban jiwa. Redaksi Insting Jurnalis mendukung upaya pemerintah untuk menjaga ketertiban umum dan keamanan. Aparat keamanan juga harus bersikap profesional dalam menghadapi aksi demo. Redaksi Insting Jurnalis berharap, warga dan aparat keamanan dapat menahan diri dan menjaga kondusivitas di Pulau Rempang dan Galang. Selain itu, Redaksi Insting Jurnalis juga memohon kepada Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, agar dapat menghentikan gejolak sosial yang tidak berperi kemanusiaan di Batam. Redaksi Insting Jurnalis menilai, aksi demo yang berakhir ricuh tersebut merupakan bentuk kekerasan yang tidak dapat dibenarkan. Aksi tersebut juga berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Redaksi Insting Jurnalis percaya, Presiden Joko Widodo memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu, Redaksi Insting Jurnalis memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil langkah-langkah tegas untuk menghentikan gejolak sosial yang tidak berperi kemanusiaan di Batam. Terima kasih telah menonton!